Halo semuanya, jumpa lagi di channel, disini ada film Sekarang kita mau ngebahas nih mengenai artis mandarin yang sudah ternama banget di era tahun 80-90an ya Yaitu Joy Wong atau yang sering disebut Joy Wong Nah, apa sih film-film dari dia yang turn the best dari yang the best Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Jangan lupa juga untuk follow instagram nonton.film.u Karena disini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film Artis-artis cantik, film terbaik, film terbaru, dan segala seluk beluk mengenai dunia film dan artis Film Joy Wong yang pertama adalah film tersuksesnya nih guys, yaitu A Chinese Ghost Story tahun 1987 Film ini mengambil genre horror romantis, dimana bercerita mengenai seorang pemburu hantu Yang malah jatuh cinta terhadap seorang hantu yang mempesona nih guys, tentunya diperanin oleh Joy Wong Film ini mendapatkan rating IMDB yang lumayan, yaitu 7 lebih So ini dia kalian harus nonton Chinese Ghost Story Film berikutnya bersama dengan Jackie Chan di tahun 1993 ada City Hunter Film ini menceritakan mengenai seorang detektif dimana ia sedang menyelidiki sebuah kasus yang terjadi di guys Dan tentunya detektif tersebut diperanin oleh Jackie Chan Dan disini Joy Wong berperan sebagai rekan dari si detektif tersebut Dan diceritakan si detektif ini juga banyak teman wanita di sekitarnya ya guys Ini dia City Hunter Kemudian film berikutnya ada God of Gamblers tahun 1989 yang juga diperanin oleh Andy Lau dan juga Chow Yun Fat Film ini bercerita mengenai seorang dewa judi yaitu yang diperanin Chow Yun Fat ini Dimana ia akan menghadapi seorang mafia kelas kakap Tapi kemudian sebuah kecelakaan terjadi dan kepalanya terbendur Si dewa judi ini menjadi hilang ingatan dan sifatnya berubah menjadi kekanak-kanak kanid guys Dan ia mulai banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya Kemudian berikutnya film dari Joy Wong yang ini khusus bagi kalian yang udah cukup ngurah aja yang boleh nonton ya Diceritakan mengenai seorang atau seikor ya saya bingung yang nyebut nih si Luman Dimana ia harus berhadapan dengan penangkap si Luman nih Tapi ternyata mereka malah saling jatuh cinta nih guys Dan selain Joy Wong Film ini juga diperanin oleh Maggie Chung Ini dia Green Snake tahun 1993 Berikutnya ada The Eagle Shooting Heroes tahun 1993 Film ini merupakan film parodi yang diperanin oleh banyak sekali bintang ternama ya guys ya Ada Tony Loong, Jackie Chung dan berbagai macam bintang yang lain Filmnya sendiri berpusat pada seorang ratu yang mempunyai rencana jahat dengan keponakannya Dimana mereka ingin merebut kekuasaan di kerajaan yang ada di film ini nih guys Dan kemudian beberapa orang mencoba untuk mencegah hal itu terjadi Kemudian berikutnya ada Bernie Pavilion tahun 2001 Film dari Joy Wong yang muncul setelah tahun 2000 nih guys Karena setelah tahun 2000 jarang-jarang ya dia main film lagi Dan film ini sedih banget guys So kalian harus siapin mental dan dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton Filmnya sendiri berkisah mengenai cinta segitiga yang terjadi di beberapa orang tokoh di film ini guys Ini dia Bernie Pavilion Film berikutnya dari Joy Wong ada Butterfly and Sword tahun 1993 Film ini berkisah mengenai tiga pendekar atau pembunuh bayaran yang diperintahkan oleh seorang petinggi Untuk merebut sebuah gulungan nih guys Dan ketiga pembunuh tersebut diperanin oleh Michelle Yeoh, Tony Leung, dan Donnie Yen Tapi ternyata terjadi cinta segitiga juga diantara mereka Dan disini Joy Wong berperan sebagai kekasih dari Tony Leung nih guys Kemudian film berikutnya dari Joy Wong dan film ini Peringatan banget sangat hanya untuk kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton ya guys Karena disini Joy Wong bener-bener tampil buka-bukaan Yaitu The Reincarnation of Golden Lotus tahun 1989 Apalagi dia masih muda banget ya di film ini Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang dikutuk karena kecantikannya Ia menjadi bulan-bulanan para pria nih guys Dengan kehidupannya yang menyedihkan Ini dia The Reincarnation of Golden Lotus tahun 1989 Berikutnya ada A Hearty Response tahun 1986 Kembali lagi dia harus beradu acting dengan Jo Yoon Phat nih guys Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang memasuki negara secara ilegal Dan kemudian dia bertemu dengan polisi yang mau menangkapnya Tapi kemudian terjadi sebuah kecelakaan dan si wanita ini pura-pura menderita amnesia Demi mendapatkan tempat tinggal nih guys Tapi kemudian ada seseorang dari masa lalunya yang mempunyai niat buruk terhadap dirinya Kemudian berikutnya ada My Heart Is Dead Internal Roadstone 1989 Film ini menceritakan mengenai cinta pasangan yang benar-benar tidak terpisahkan nih guys Diceritakan mengenai dua orang yang saling mencintai Tapi karena sebuah keadaan mereka harus terpisah Dan banyak yang berusaha untuk mencelakai mereka Tetapi mereka berusaha untuk tetap bersatu Sekali lagi selain menampilkan action film ini juga banyak sedihnya ya guys Film ini bercerita mengenai seorang master dengan dua muridnya Dimana mereka berusaha untuk melawan iblis nih guys Tapi di tengah perlawanannya Mereka terjebak dalam pusaran waktu Dan kemudian mendapati diri mereka dalam waktu yang sudah modern Akhirnya kembali terjadi pertarungan dan perburuan terhadap iblis Tetapi dengan waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda pula Ini dia An Internal Combat tahun 1991 Dan berikutnya ada Web of Deception tahun 1989 Selain Choi Wong film ini juga diperankan oleh banyak artis-artis cantik lainnya nih guys Filmnya berkintri thriller yang bercerita mengenai seorang wanita bisnis woman yang sukses Dimana ia mendapatkan teror dan akhirnya dia berusaha mencari tahu siapa sih yang telah meneror dirinya ini guys Ini dia Web of Deception yang juga hanya boleh ditonton bagi kalian yang sudah cukup umur Lumayan ngeri nih film Oke itu dia guys film-film terbaik dari Joy Wong Atau yang sering disebut oleh Joy Wong Thank you udah nonton video ini Dan sekali lagi bagi kalian yang sudah cukup umur Yang boleh nonton film-film dari Joy Wong tadi ya guys Dan bagi kalian yang punya masukan bisa kalian tulis di kolom komentar Tentunya dengan bahasa yang sopan Dan mohon maaf juga kalau ada yang kurang-kurang Ataupun kesalahan yang saya buat ya Baik dari perkataan maupun yang lain Thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain Sehat-sehat selalu Terima kasih telah menonton